Hai semua, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu HDR Official Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputaran Microsoft Word di laptop PC ataupun komputer ya Nah, disini akan saya bahas yaitu bagaimana sih cara mengatasi drag and drop yang tidak berfungsi teman-teman Jadi misalnya nih, seperti ini Kadang kan kita ingin memindahkan satu kata atau ini ya, saya kasih contoh misalnya kata mengatasi Saya blok dulu Kemudian mau saya pindahkan teman-teman di belakang kata drop misalnya Nah, disini kan coba saya klik, saya drag, tidak bisa teman-teman malah ngeblok teman-teman ya, tidak bisa Oke, cara mengatasinya bagaimana, teman-teman bisa klik file kiri atas Oke, teman-teman selanjutnya di bagian bawah ada more, teman-teman klik more Kemudian langsung klik option Oke, nah nanti akan muncul seperti ini teman-teman ya Disini teman-teman perhatikan ada bagian advance Oke, klik saja advance Kemudian disini ada tulisan allow text to drag and drop Oke, teman-teman bisa dicentang saja seperti ini teman-teman atau di checklist Nah, apabila sudah teman-teman coba di klik ok kanan bawah Nah, selanjutnya kan sudah kembali ke yang kita ketik Kita coba teman-teman sekarang Misalnya kata mengatasi mau saya pindah di belakang kata tidak Berarti kan disini saya blok dulu kata mengatasi Oke, selanjutnya teman-teman tinggal di klik dan tahan Tarik ke belakang kata tidak Seperti ini Dan sudah berfungsi teman-teman Oke, mungkin sekian dulu trik dari saya bagaimana cara mengatasi drag and drop yang tidak berfungsi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh